Halo sobat semua berjumpa lagi di channel Adisan ya Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai eh UV box itu spesifikasi yang direkomendasikan untuk melakukan instalasi program itu sebenarnya seperti apa sih ya di sini akan saya bahas yang pertama yaitu OS Windows disini yang kalian pertama kali perlukan untuk menginstall UV box adalah OS Windows disini bisa menggunakan Windows 7 Windows 8 terus 8.1 Windows 10 dan Windows yang terbaru ini Windows 11 ya tentunya gunakan versi Windows tersebut kalau bisa itu lebih bagusnya Windows yang up to date Windows yang original ya tentunya itu lebih bagus karena apa kalau programnya yang ada di Windows tersebut selalu up to date maka program yang dijalankan pun juga lancar ya tentunya tuh terus kita masuk ke yang nomor dua yaitu RAM RAM yang direkomendasikan itu sebenarnya 4GB sudah bisa 2GB pun bisa tapi zaman sekarang mau pakai 2GB lemotnya agak keturutan jadi kalau bisa ya rekomendasi untuk menjalankan UV box itu minimal RAMnya 4GB kadang di 4GB ini pun saat digunakan untuk melakukan flashing via out gagal ya karena low memory atau memorinya tidak cukup gitu kalau untuk out itu di rekomendasikan minimal RAM 8GB dan plug-in ini yang nomor tiga ya nomor tiga ini adalah yang kita butuhkan ini adalah plugin atau program tambahan program tambahan program tambahan itu sendiri di sini ada yang namanya Microsoft Visual C++ redistributable jadi kalian install yang versi full pack ya jadi ini di install yang visual C++ nya ini terus kalian install juga untuk net framework tipe 3.5 dan 4.0 ini kalian install dan seterusnya ini maksudnya itu kalau ada net framework yang versinya lebih dari 4.0 kalian install itu lebih bagus ya tentunya itu lebih membuat program menjadi semakin support tanpa mengalami error gitu terus selanjutnya ya itu kalian install DirectX ya DirectX ini adalah plug-in program yang tentunya sangat berguna ya tidak hanya bagi UV mungkin untuk menjalankan untuk menjalankan program lain agar lebih support begitu ini dan lain-lain maksudnya jika nanti ada tambahan mengenai plug-in UV yang ingin saya tambahkan silahkan kalian cek di kolom deskripsi dan kunjungi di blog saya ya tentunya begitu terus masuk ke yang versi ke 4 ya ini masuk ke nomor 4 yaitu kalian butuh yang namanya installer atau program dari UV disini untuk installer kalau bisa sih menggunakan versi yang terbaru untuk Windows yang terbaru karena apa kalau kalian menggunakan versi UV yang lama digunakan di Windows versi yang terbaru biasanya tidak support begitu jadi si UV ini sendiri kadang support supportan ya jadi saya jelaskan begini untuk Windows lama digunakan untuk versi UV lama itu support terus Windows lama digunakan untuk versi Windows yang baru support tapi kadang ada yang namanya crash sedikit gitu terus kebalikannya dari Windows yang terbaru yang sudah update itu menjalankan UV yang versi terbaru itu mau terus sedangkan untuk yang versi Windows terbaru digunakan dan menjalankan versi yang lama dia bengong nah anehnya disitu jadi semisalnya dari kalian mungkin ada yang mengalami kasus perbaikan ponsel menggunakan UV yang seri lama harus seri lama itu paling tidak memang harus menyiapkan Windows yang tentunya yang versi lama ya kan kadang kita juga tidak mungkin melakukan install ulang PC kita hanya demi satu apa itu satu handphone gitu ya memang dilemanya paling tidak lebih bagusnya kita menyediakan dua senjata ya dua laptop yang satu itu yang Windows update terbaru yang satunya itu menggunakan Windows yang lama ataupun yang standar-standar saja terus yang nomor lima yaitu bebas virus untuk bebas virus ini adalah wajib ya sebenarnya hukumnya jadi sebelum install program apapun itu diwajibkan PC bebas virus karena apa kalau PC kalian sudah terinfeksi dan kalian install program installer dijalankan dan di running sampai akhir itu memang programnya berjalan di awalnya setelah di close dan dibuka kembali umumnya itu program akan tidak bisa digunakan lagi gitu jadi alangkah baiknya PC kalian harus bebas virus itu ya sob oke mungkin untuk yang selanjutnya ataupun ada tambahan kalian nanti silahkan cek di bagian kolom deskripsi ya dan mungkin akan saya tambahkan di blog saya dan di video selanjutnya akan saya buat mengenai tutorial instalasi uvbox ya tentunya dan semoga video ini dapat membantu kalian bagi yang ingin mempelajari uvbox ya oke sob sekian dulu dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati